assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang kembali channel Alvarim oke nih teman-teman jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara mengunci aplikasi tanpa menginstall aplikasi tambahan teman-teman ya Nah disini saya menggunakan HP realme sebagai disclaimer teman-teman ya Jadi kalau kayak menggunakan HP yang lain mungkin tampilannya itu enggak sama temen-temen ya mungkin ada interface yang berbeda Oke Nah disini caranya cukup simpel kalian tinggal masuk aja ke bagian pengaturan Nah silakan masuk ke pengaturan kalian tinggal scroll aja ke sedikit disini ada sidik jari wajah dan kata sandi Nah bisa kalian pilih aja yang ini nah kemudian kalau kalian mengunjungi aplikasi kalian ya kalian bisa pilih pilih aja disini ada kunci aplikasi kalian bisa klik Nah kemudian disini kalian bakalan disuruh memasukkan kata sandi privasi kalian Nah mungkin disini bakalan ngeblank tampilannya teman-teman ya tapi kalian enggak usah khawatir kalian tinggal ikutin aja suara dari instruksi yang akan saya berikan Oke teman-teman ya Nah disini saya masukin dulu kata sandi privasi saya Nah silakan memasukkan kata sandi privasi kalian nanti bakalan tampilannya tuh seperti ini teman-teman ya Nah disini kalian bebas kalian tuh pengen mengunci aplikasi yang mana misalnya disini saya pengen mengunci foto dan WhatsApp saya Nah kalau emang sudah langsung aja klik disini kunci teman-teman ya Nah otomatis disini kita bakalan mengunci aplikasi yang sudah kita pilih tadi dan saat kita pengen membuka aplikasinya dia bakalan disuruh memasukkan kata sandi privasi nya teman-teman ya Nah disini mungkin bakalan ngeblank tampilannya seperti tadi karena sistem saya itu otomatis memblokir adanya tampilan sandi atau tampilan pola layar teman-teman ya Nah jadi begitulah caranya caranya cukup simpel bisa kalian ikutin aja step-by-stepnya kalau kalian masih bingung kan boleh komen kolom komentar Oke Oke teman-teman kira-kira tutorial kali ini semoga tutorial kalian bermanfaat dan seperti biasa nih teman-teman ya jangan lupa like subscribe bye see you next video Bye see you next video